Episode 72 Elija merasa kaget karena saat membuka pintu sudah ada Rehan menunggunya di depan kamar mandi. Sudah selesai sayang? Apa mau aku gendong lagi? Ucap Rehan tersenyum. Elija menatap Rehan dan segera menggelengkan kepala perlahan sebagai jawaban sebelum Rehan benar-benar akan menggendongnya. Ya sudah kamu istirahat ya? Rehan mengambil alih tiang impus yang dibawa Elija dan mengantarkannya perlahan ke ranjang. Perlahan Elija duduk di tepi ranjang, Rehan terlihat mengambil sisir dan handuk kecil di meja dekat ranjang tempat Elija duduk. Rehan masih dengan tersenyum mendekati Elija, sebuah handuk kecil mendarat lembut di wajah Elija. Tuan mau apa? Refleks tangan Elija menepis tangan Rehan. Kamu tadi habis cuci muka kan? Saya hanya ingin membantu mengeringkannya sayang. Tangan Rehan kembali terangkat mengusap wajah putih mulus Elija dan Elija hanya terdiam. Lagi-lagi ada desiran aneh dalam hatinya saat berhadapan begitu dekat dengan Rehan. Cantik, sebuah kata keluar begitu saja dari bibir Rehan tanpa terkendali karena betapa ia mengagumi gadis yang berada di hadapannya saat ini. Apa tuan? Elija memastikan pendengarannya menetap manikmata Rehan. Rehan lagi-lagi hanya menanggapinya dengan tersenyum. Kekasih saya benar-benar cantik. Rehan beralih dengan sisir yang ia pegang masih di hadapan Elija yang terduduk di tepi ranjang. Rehan menyisir lembut rambut Elija. Jika dilihat dari beberapa posisi, Rehan tampak seperti mengalungkan tangannya sedang memeluk Elija. Desiran halus napas Rehan yang tampak serius dengan sisir yang perlahan dengan lembut ia daratkan di rambut Elija, membuat degup jantung Elija berdetak kencang bersahutan dengan degup jantung Rehan karena dada bidang pria tampan itu saat ini tepat di hadapannya. Elija merasakan seperti ada bunga yang tiba-tiba tumbuh di hatinya. Sebuah kuncir kuda sudah terbuntuk di rambut panjang Elija. Manis sekali, ucap Rehan yang telah selesai dengan sisirnya beralih memandang wajah kekasihnya itu. Tangan Elija refleks terangkat perlahan menyentuh tangan Rehan yang masih memegang sisir. Elija kembali merasakan seperti pernah mengalami kejadian yang sama. Laki-laki yang berada di hadapannya saat ini terlihat sekilas diingatan pernah menyisir rambutnya dalam keadaan yang sama yaitu di rumah sakit. Tuan, ucap Elija perlahan ingin bertanya pada Rehan. Rehan yang tangannya disentuh oleh Elija tampak merasa sangat senang. Apa pernah ada kejadian seperti ini? Pertanyaan Elija menganggetkan Rehan. Apa Elija sudah kembali mengingat dirinya? Apa kamu ingat sayang? Rehan balik bertanya pada Elija yang terlihat sedang bingung. Rehan pun berjongkok di hadapan Elija sembari memegang tangan Elija. Elija perlahan menggeleng. Saya merasa sepertinya Anda pernah menyisir rambut saya saat berada di rumah sakit. Rehan tersenyum meskipun ada sedikit kekecewaan karena ia berharap Elija ingat dengan dirinya. Saat itu kamu mengalami alergi karena mau makan, tumis kerang. Saya yang menjaga kamu saat itu di rumah sakit ini. Dan dengan dokter tampan yang sama pula nona cantik, sautan sebuah suara tiba-tiba muncul dari balik pintu yang terbuka membuat Rehan dan Elija beralih menoleh pada dokter Danu yang baru datang dan sempat mendengar percakapan keduanya. Rehan pun berdiri dari posisinya ketika dokter Danu melangkah mendekati mereka. Selamat pagi, dona cantik. Bagaimana keadaanmu hari ini? Apa ada keluhan? Dokter tampan itu pun memeriksa Elija. Tidak ada dokter. Ucap Elija sembari menggelengkan kepala seperti anak kecil. Imbutnya, batin kedua ripal tampan itu menatap Elija. Pasti keluhan ada di tangan kamu kan, nona cantik? Goda dokter Danu menunjuk tangan Elija yang terpasang jarum impus karena ia masih ingat benar gadis yang dicintainya itu takut jarum suntik. Dari mana dokter tahu? Apa dokter mengenal saya? Tanya Elija setelah mendengar penuturan dokter muda itu yang benar adanya. Tentu saja saya mengenal nona cantik. Kita itu sangat dekat sekali. Bahkan, belum sempat dokter tampan itu melanjutkan ucapannya sudah ada salah suara seseorang berdehem yang sedang berdiri di sampingnya melipat kedua tangan di depan dada bersandar pada meja dekat ranjang Elija dengan tatapan tajam. Hah? Saya bisa dibilang dokter sekaligus teman Anda nona cantik? Rala dokter Danu tertawa ketika menolai pada Raihan yang sudah tercetak jelas aura kecemburuan di wajahnya. Dokter, jika Anda teman saya, Anda pasti tahu siapa saya dan nama saya? Tanya Elija yang merasa bingung karena tiga pria tampan yang ia jumpai memanggilnya dengan panggilan yang berbeda-beda. Jika Raihan memanggilnya dengan nama Elija, sedangkan Jolie untuk panggilan dari Ron, dan saat ini dokter muda itu memanggilnya dengan nona cantik. Tentu saja nama Anda nona cantik bagi saya. Lagi-lagi terdengar suara orang berdehem di sebelah dokter muda itu. Membuatnya tertawa untuk kedua kalinya, karena ia senang bisa sedikit menggoda rivalnya, agar tidak terlihat sedih karena sedari. Berjumpa kemarin hanya gurut kesedihan yang tampak di wajah Raihan yang cemas dengan keadaan kekasihnya. Hahaha, maaf-maaf saya hanya bercanda. Nama Anda sebenarnya adalah Elija Padi ya? Dokter Danu pun melihat Elija terdiam tampak sedang berusaha mengingat nama itu. Nona cantik jangan terlalu dipaksakan untuk mengingat karena Anda bisa terserang sakit kepala lagi. Ingatan Anda akan berangsur kembali pulih dengan sendirinya. Anda harus bersabar. Jika namaku adalah Elija, lalu kenapa paman memanggilku Jolie? Gumam Elija dalam hati. Nona cantik, karena keadaan kamu sudah membaik, nanti kamu diperbolehkan istirahat di rumah tapi jangan lupa untuk meminum obat dan melakukan pemeriksaan secara teratur. Dokter Danu mengedipkan sebelah matanya pada Elija membuat Raihan semakin kesal. Entah mengapa dokter Danu saat ini suka menggoda rivalnya itu? Ya sudah saya pamit dulu. Ada beberapa pasien yang harus saya periksa. Permisi Tuan Rai, pamit dokter Danu tersenyum lalu beranjak. Terima kasih dokter. Balas Raihan dingin masih merasa kesal. Setelah kepergian dokter Danu dari ruangan Elija, yang sudah selesai dengan pemeriksaannya, Hana datang menjenguk Elija. Elija sempat kaget karena gadis SMU itu tiba-tiba datang ke ruang rawat di mana ia dirawat. Bagaimana keadaan kakak cantik? Hana tersenyum mendekati Elija ikut duduk di samping Elija di pinggiran ranjang setelah meraih dan mencium punggung tangan Raihan. Kenapa kamu ada di sini? Bukan jawaban tapi Elija balik bertanya karena masih bingung apalagi melihat Hana mencium punggung tangan Raihan. Hana adalah adik saya. Terima kasih ya sayang, kamu sudah menyelamatkan Hana. Raihan mendekati Elija. Elija hanya mengangguk sembari menoleh pada Raihan. Sebenarnya masih ada rasa takut yang dirasakan pada Raihan ketika mengingat ucapan Ron, Sayang nanti kamu pulang ke rumah kami ya. Mendengar ucapan Raihan, Elija membulatkan mata sempurna diiringi dengan gelengan kepala. Mana mungkin ia pulang dengan laki-laki yang psikopat dan terobsesi pada dirinya. Episode 73 Di depan pintu sebuah rumah yang tak kalah besar dan mewah dari rumah Ron sudah berdiri seorang wanita yang masih terlihat cantik di usia parubayanya tanpa sedang menunggu sebuah mobil yang baru saja memasuki pagar besar. Raihan sudah membuka pintu mobil untuk gadis yang dicintainya yang kini masih termenung ragu-ragu untuk keluar. Sayang kita sudah sampai, ayo turun. Raihan mengulurkan tangannya pada Elija. Perlahan, gadis itu menoleh masih dengan tatapan takut pada Raihan dan beranjak keluar mobil tanpa menerima uluran tangan Raihan. Raihan tersenyum meski mendapat penolakan dari Elija. Laki-laki satu ini sungguh sangat penyabar dan memiliki hati yang tulus pada Elija. Ayo kak, Hana menarik tangan Elija untuk menghampiri Nani yang sedari tadi sudah menunggu kedatangan mereka di depan pintu rumah. Place back on. Sayang nanti kamu pulang ke rumah kami ya. Mendengar ucapan Raihan, sontak Elija membulatkan mata sempurna diiringi dengan gelengan kepala. Mana mungkin ia pulang dengan laki-laki psikopat dan terobsesi pada dirinya. Kenapa kamu tidak mau sayang? Tanya Raihan yang sudah tahu jika Elija pasti akan menolak ajakannya. Maaf Tuhan, hanya dua kata itu yang keluar dari bibir Elija. Mana mungkin ia bilang kalau ia masih merasa takut dengan Raihan yang psikopat meskipun hatinya merasa Raihan bukan laki-laki seperti itu. Kak, bukankah waktu itu kakak bilang kalau aku memanggilmu kakak berarti aku harus mengikuti perintah kakak dan sekarang sebagai kakak maukah kau menuruti permintaanku? Ucap Hana memegang Raihan tangan Elija yang menunduk. Ikutlah pulang bersama kami, kak. Elija terdiam tanpa berpikir dengan kata-kata Hana. Apakah kakak tidak kasihan pada mama kami yang selalu menunggu ingin bertemu dengan kakak cantik? Ucapan Hana yang menyebutkan kata mama seperti tersihir membuat Elija yang terdiam menunduk seketika menoleh pada Hana. Mama kata itu keluar dari bibir Elija. Elija adalah seorang anak yang begitu menyayangi makhluk Tuhan yang berjulukan mama, ibu, bunda, umi, momi, emak, mamanya dan apapun julukannya itu. Yang ia tahu seorang wanita yang melayarkan anak ke dunia ini adalah seperti malaikat baginya yang harus dihormati dihargai, disayangi, dijaga dan tidak boleh disakiti apalagi membuatnya kecewa. Hayo, siapa yang biasanya bandel dan tidak nurut sama bunda? Selagi masih bernafas di dunia ini jangan sia-siakan kesempatan itu untuk berbakti pada orang tua terutama seorang ibu karena pasti semua sudah tahu kan kalau surga ditelapak kaki ibu. Iya kak, mama ingin sekali bertemu denganmu. Apakah kak cantik tega membuat mama kecewa? Wajah Hana terlihat sangat berharap agar Elija bersedia pulang ke rumahnya. Ayolah kak, please ucap Hana memongon membuat Elija perlahan mengganggu. Terima kasih kak Hana sangat senang sekali. Hana seketika memeluk Elija melihat itu Raihan merasa lega tidak salah ia meminta tolong pada adiknya. Let's back off. Tarikan tangan Hana membuat Elija perlahan mengikuti langkah kakinya menghampiri sang mama yang sudah tidak sabar menanti kedatangan gadis penyelamat kedua anaknya sekaligus gadis yang sangat dicintai anak laki-lakinya itu. Mah, kenapa menunggu di luar? Tanya Hana yang kini sudah berada di hadapan mamanya bersama Elija dan Raihan berada di belakang keduanya. Mama Nani sama sekali tak menghiraukan ucapan Hana karena saat ini pendangan terfokus pada gadis cantik di hadapannya. Sayang, kamu cantik sekali. Ucap Nani tangannya terangkat menyentuh lembut pipi Elija tak terasa air matanya mulai menggenang di pelupuk matanya. Hana sudah menceritakan semua kejadian yang menimpa Elija termasuk Elija yang kehilangan memori ingatannya. Tante saya belum sempat Elija melanjutkan ucapannya Nani sudah menyalah. Set, panggil mama sayang anggap saya mama kamu sendiri ucap Nani sembari membeli rambut Elija. Bolehkah saya memeluk Anda? Tanya Elija. Kenapa harus bertanya? Tentu saja boleh ya nak? Nani memeluk Elija terlihat jelas kasih sayang yang tulus untuk Elija seperti anaknya sendiri. Hana juga boleh ikut pelukan kan? Ucap Hana yang berangsur ikut larut dalam pelukan keduanya. Keduanya sudut di bibir Raihan terangkat melihat pemandangan di depannya. Betapa bahagia yang irasakan melihat tiga wanita yang sangat berharga dalam hidupnya saat ini sedang bersama. Semoga kebahagiaan ini tidak akan pernah berakhir. Doa Raihan dalam hati. selamat menikmati.